dan kita ke Aceh disana ada bunda azam assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh walaikum warahmatullahi wabarakatuh saya umum azam dari Aceh usia 41 tahun afan pak dokter izin bertanya terkait jantung selama ini bila saya capek jantungnya terasa nyeri dan susah bernafas kalau berjalan kaki agak jauh sedikit juga agak terasa lelah dan jantung nyeri mohon masukkannya pak dokter jazakallah khairan dari bunda azam Aceh baik yang pertama dilakukan adalah sebelum ke dokter jantung adalah insurpeksi diri jadi nyeri-nyeri yang kita rasakan keluhan yang hadir itu jika kita melakukan apa nah jika kita sudah tahu saya kalau capek maka saya akan jantung saya nyeri ya maka jangan capek atau kurangi aktivitasnya sampai ya sekiranya jantung itu tidak ada keluhan dada itu tidak ada keluhan seperti itu kalau kemudian itu berhasil ya sudah tapi ada yang wajib kita tahu yaitu apa tekanan darah kita tekanan darah kita kemudian irama nadi dan jika kita bisa meriksa sendiri ya gak masalah tapi kalau misalkan kita kesulitan maka kunjungi petugas kesehatan terdekat nanti untuk dapat pemeriksaan sederhana atau nanti rekomendasi harus kemana setelah ini seperti itu jadi lakukan tanpa 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 ke dokter dulu boleh jadi istirahat kemudian insurpeksi tidurnya bagaimana kualitas makannya seperti apa aktivitas fisiknya melampui batas atau tidak kemudian ada tidak faktor stres karena jantung pun iramanya dipengaruhi oleh faktor stres bahkan kami pernah ke pasien jadi seorang bapak tua gitu ya 55 tahun ada ada keluhan yang hampir sama dengan ibu tadi hamba Allah yang bertanya jadi sampai rekomendasi kami begini bapak suka bola suka dok nah mulai saat ini jangan nonton bola dok kenapa dok jadi saya mau nanya kalau nonton bola potensi jengkelnya dengan potensi senengnya banyak mana gitu ya kalau yang menang yang banyak menang seneng kalau yang jengkel jadi tetap kita harus hindari hindari semua potensi yang bakal menghadirkan kejengkelan menghadirkan terganggunya psikologis kita artinya kalau mungkin saat ini di kehidupan sehari-hari artinya apa orang yang kira-kira bakal jengkel dengan baca berita jangan baca berita jangan jangan baca berita jangan nyimak berita kalau kita kita ukur diri kita sering gak jengkel ikut gemes ikut marah ikut kecewa mengganggu mengganggu suasana hati kita pagi yang mungkin sedang ceria ya hanya karena baca berita padahal gak ada hubungannya dengan kita gak ada hubungan dengan langsungnya dengan kita eh tiba-tiba kita kehilangan mood positif tadi pagi-pagi kan rugi jadi seringkali kami ke pasien itu rekomendasinya adalah hanya cari sebab yang bikin hati tenang dan senang hindari jauhi yang bikin hati jengkel kesel marah kecewa kesel seperti itu ya jadi itu salah satu juga jadi makan insropeksi teratur atau tidak kualitas tidurnya bagaimana faktor stressnya bagaimana kemudian tadi aktivitas fisiknya melampaui batas atau tidak jika memang masih ada keluhan-keluhan harus ke tempat pemeriksaan kesehatan dan ikuti saja alurnya harus jika memang harus pemeriksaan ini itu lakukan saja lakukan saja jadi jangan lupa bahwa niatkan bahwa jika kita ke dokter bahwa dokter pun hamba Allah makhluknya Allah sehingga saat kita mau pergi ke dokter berdoa ya Allah saya sedang sakit mau berikhtiar mau berupaya bentuk sabar jadi kan jadi pergi ke dokternya pun niatnya adalah jadi husnudon positif jadi saat nanti dokter kemudian ada merekomendasikan periksa ini periksa itu kemudian ternyata diagnosanya ini diagnosanya itu lebih tenang tidak denial pasien itu takut ke dokter kenapa? takut nanti dokternya mendiagnosa padahal kan konsepnya harusnya dibalik saat dokter menyampaikan diagnosa dengan jujur apapun keadaannya katakanlah kita sakit apa begitu ya sudah syukuri saja sehat dari Allah sakit pun dari Allah dan sakit bukan keinginan kita seperti itu dan dokter pun alhamdulillah menyampaikan diagnosa ke kita itu saat kita ini belum sakit parah banget coba kalau misalkan dokter kemudian menyembunyikan diagnosanya dan menunggu kita nanti sakitnya tambah parah tambah dalam begitu kan sebetulnya medical check up pun itu tujuannya adalah mengetahui keadaan diri kita seawal mungkin dan jika kita menemukan keadaan diri kita yang perlu diobati bersyukur alhamdulillah begitu jadi kita bisa mengobati intervensi medis badan kita fisik kita ini sejauh-jauh hari sebelum kita sakit nah seperti itu ya semoga jawabannya membantu ya untuk kemudian jam dia selamat menikmati